Dari 934 usulan, Pemprov Maluku Utara hanya akomodir 420 usulan dalam Musrenbang RKPD 2024. Sekprov Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir mengemukakan, hanya 420 usulan yang diakomodir dalam Musrenbang RKPD tahun 2024. Sejak awal tahapan hingga sekarang liter sejatinya telah terinput pada aplikasi SIP, melalui usulan aspirasi masyarakat yang dibahas pada Forum Lintas Perangkat Daerah serta Musrenbang Provinsi yang mana sebanyak 934 usulan yang tersebar di 10 kabupaten, kota. Jumlah usulan yang diterima sebanyak 420 usulan dan yang ditolak sebanyak 523 usulan, ucap dia, di sela-sela sambutan penutup Musrenbang tersebut, Jumat, 28 April 2023, sore tadi yang berlangsung di Sahid Bila Hotel Ternate. Usulan tersebut terdiri dari kelompok ekonomi dan sumber daya alam sebanyak 333 usulan, diterima sebanyak 186 usulan dan ditolak 147 usulan, kemudian kelompok infrastruktur dan pengembangan wilayah sebanyak 267 usulan, diterima sebanyak 47 usulan dan ditolak 220 usulan. Sedangkan kelompok pemerintahan dan pembangunan manusia sebanyak 334 usulan, yang diterima sebanyak 178 usulan dan ditolak 156 usulan, jelasnya. Pihaknya optimis alokasi anggaran pembangunan tahun 2024 akan bisa mengakomodasi lebih lagi usulan-usulan aspirasi dari kabupaten, kota. Diinformasikan juga bahwa pada beberapa usulan yang ditolak, sejatinya telah diakomodasi melalui sumber penganggaran lainnya melalui APBN, pungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!